Intro Ada sosok mencuri perhatian di barisan penonton konser Dewa 19 Sosok tersebut ternyata menjadi inspirasi diciptakannya lagu berjudul Kangan yang dibawakan oleh Dewa 19 Lagu ciptaan Ahmad Dhani itu terinspirasi dari sosok wanita yang pernah ada di hatinya Kini sosok tersebut hadir menyaksikan aksi panggung cuami Mulan Jamila bersama personil lainnya Sebagai informasi Dewa 19 menggelar konser bertajuk All Star Stadium Tour 2023 di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu malam Konser tersebut dihadiri sekitar 85 ribu penonton Sederet artis tanah air bakta ketinggalan ikut menyaksikan penampilan Dewa 19 Namun ada seorang penonton yang menarik perhatian Penonton tersebut merupakan sosok dibalik terciptanya lagu Kangan Sosok penonton spesial yang dimaksud yakni Pangki Sukmawati Melalui akun Instagram pribadinya Pangki Sukmawati Membagikan foto ketika berada di kursi VIP konser Dewa 19 di GBK Tidak sendirian Pangki juga mengajak keluarganya Pangki Sukmawati kemudian berfoto dengan Ahmad Dhani Diketahui Pangki Sukmawati merupakan mantan kekasih Ahmad Dhani jauh sebelum Maya Estianti Sudah lama putus dan memiliki kehidupan masing-masing Hubungan Pangki Sukmawati dan Ahmad Dhani masih terjalin dengan baik Pangki Sukmawati juga foto bersama Andra Ramadan hingga Ari Lasso Dalam sebuah video ia tampak menikmati gelaran konser tersebut Bukan sembarangan mantan, Pangki Sukmawati juga merupakan sosok dibalik lagu Kangan Lagu tersebut diciptakan oleh Ahmad Dhani saat ia masih menjalin hubungan dengan Pangki Sukmawati Tidak heran banyak netizen yang memberikan komentar soal lagu Kangan di akun Instagram Pangki Bala Dewa sebutan fans dewa Banyak yang berterima kasih kepada Pangki Sukmawati karena sudah menjadi inspirasi lagu Kangan Menilik akun Instagramnya Pangki Rahmawati cukup aktif membagikan aktivitasnya Di usianya kini Pangki Sukmawati masih terlihat cantik Wajahnya masih tampak mulus terpolis make up Pangki Sukmawati juga terlihat awet muda Tubuhnya masih langsing dengan gaya pakaian fashionable Wanita kelahiran 11 Februari 1979 ini merupakan seorang politisi Karirnya dimulai pada tahun 2009 lalu Dan tercatat menjadi calon legislatif partai bintang reformasi atau PBR Dari Dapil Jawa Timur yakni Surabaya hingga Sidoarjo Diketahui jika Pangki Sukmawati aktif terdaftar sebagai pengurus DPP partai Golkar Dan pengurus nasional Depinas Toksi Kini Pangki Sukmawati bersatatus tinggal Pasca bercerai dengan mantan suaminya dan menjadi ibu dari satu anak Pangki Sukmawati dikabarkan merupakan mantan kekasih Ahmad Dhani Saat keduanya duduk di bangku SMP Diketahui jika Pangki merupakan sosok inspiratif Dibalik lagu-lagu yang diciptakan oleh Ahmad Dhani di grup bandnya Dewa Sampai Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye